Intro Halo selamat berjumpa kembali di layar bersama Laila Hudori Kali ini saya ditemani sahabat saya Lisa Siregar Dia partner in crime dengan saya dalam hal resensi film Lisa juga pemimpin redaksi Asumsi.co Dia host dari acara podcast Showbox yang membahas film dan serial TV Selain itu Lisa juga produser saya dalam acara podcast Coming Home with Laila Hudori Terima kasih telah menonton Halo Liz makasih ya udah dateng bersedia ngobrol Thank you udah ngundang Partner in crime nih kita ya Triple agent nih triple agent Jadi mau ngomongin tentang perempuan Tanah Jahanam nih Laila Kayak mantannya sampe ngerungkel Sampe akhirnya kayaknya ga nonton nih sakitnya begini Kebanyakan merem nih apa kualifatnya kita buat ngomong ini Iya nih jadi mau ngobrol karena biar gimana Ini satu film horor kata orang nih film horor sementara saya ga menganggap ini horor Yang cepet sekali udah meraih 1,5 juta penonton 1,5 juta penonton Tapi ini agak beda gitu Nah menurut Lisa gimana? Ini apa yang membedakan dia sama film horor yang kita kenal? Iya memang film perempuan Tanah Jahanam ini emang beda dengan horor yang lain Ketika nontonnya pun juga awalnya kan emang ngeri banget tuh Nanti kita akan ngomongin kali ya bernama awalnya Cuman memang disini Pertama perempuan ga jadi hantu Perempuan bukan jadi komoditas yang Bukan jadi bahan buat nakutin orang Dan ga harus seksi Dan tidak menjual hal-hal yang menjual tubuh Ga erotis juga gitu loh Jadi memang dari segi itunya aja udah refreshing menurut aku Dari segi elemen-elemen itu Dan memang disini dunia perempuannya tuh tergambarkan dengan baik menurut aku Misalnya dari hubungan antara persahabatan antara Clara Basra dan Marisa Anita Antara Maya dan Dini gitu Itu kan sangat akrab dan Kalau kita perlu bertanggung apakah perlu se-akrab itu gitu Tapi menurut aku iya Karena memang jarang ada film yang bisa Menggambarkan Jadi menurut aku itu menarik banget Dan terus ke belakang-belakangan kita juga tahu Ada aspek-aspek kekeluargaan lah Ada juga motherhood Yang juga melibatkan perempuan Yang juga melibatkan perempuan gitu loh Jadi menurut aku ini memang terobosan juga sih Dari Bang Joko dia bisa bikin cerita yang seperti ini gitu loh Oke kita breakdown ya Semua orang menguji Meributkan Baik di sosmed maupun kalau untuk mereka yang baru nonton Pasti mereka menyebut openingnya Yes Opening yang cukup lama Artinya untuk sebuah opening dia mengambil waktu beberapa menit Dan belum apa-apa udah bikin kita at the edge of our seats gitu ya Itu coba deh Kita bahas yuk Gimana? Aku sebagai perempuan yang sering pulang malem Dan nyetir juga gitu ya Dan emang setiap saat kan harus pakai jalan tol gitu Dan aku rumahnya di pinggiran nih mbak Jadi emang view kalau jalan tol sepi kayak gitu tuh emang setiap hari Serem Dan itu serem gitu Cuma kan karena cuma keluarin bayar doang Abis itu jalan kan yaudah ya gitu Nah disini tuh imajinasi Bang Joko untuk bikin adegan penyerangan Ini kita gak apa-apa ya nyebut ya? Gak apa-apa Adegan penyerangan di jalan tol Dan karakternya itu seorang penjaga loket gitu Penjaga loket tol gitu Itu kan pertama kita belum pernah lihat yang kayak gitu Dan itu efektif banget menurut aku Ketika memang pengurifnya datang dengan mobil tua gitu ya Terus ngiliatinnya juga sangat horor banget Dan skenario kalau ada mobil tua yang datang terus dengan Supirnya yang creepy dan ngikutin dia Dan bahkan mau menyerang itu kan menurut aku cukup efektif Buat jadi membuka gitu loh Sebetulnya menikmati gak adegan? Iya sebetulnya saya malah adegan ketika dia bolak-balik Tiktok antara tokoh Tara Basro Iya Maya ya namanya Maya dan tokohnya Marisa Anita Karena mereka saling telepon dan saling Aduh gue gimana nih? Itu yang bikin saya ikut deg-degan Karena of course we are with them We are rooting for them Iya Jadi ya bahwa ada makhluk yang menakutkan siapapun dia Yang itu pastinya sebuah surprise untuk para penonton yang belum nonton Saya justru lebih merasa tertarik bagaimana sutradaranya bisa membangun Persahabatan yang tadi disebut itu Iya Melalui satu adegan yang menakutkan di awalnya gitu Jadi aku pikir gila ini telepon-teleponannya seru banget Nah kalau dari sisi plot gimana? Saya ingin tahu ya bahwa memang Joko membangun sebuah cerita di mana di beberapa bagian itu ada surprise ya Tetapi kan surprise dari the whole plot itu pengungkapannya ada di belakang Ya kan? Ada surprise kecil-kecil yang pengungkapannya di awal di tengah gitu Tapi yang the big story-nya itu surprise-nya baru di ending ya pengungkapannya di ending Menurut kamu gimana tuh? Aku kan merasa memang awalnya yang dihadirkan oleh Joko adalah persahabatan dua perempuan yang setia kawan segala macam Tapi aku merasa itu memang cuman setengahnya aja tuh Karena memang yang sebenarnya ingin disampaikan sepertinya adalah memang cerita seorang anak yang terkutuk gitu Cerita bagaimana anak yang tidak diinginkan Tidak diinginkan lahir sebenarnya dan ada orang-orang yang melakukan segala cara supaya anak ini tuh tidak lahir lah musnah gitu ya Jadi memang kayaknya sebenarnya itu yang ingin disampaikan gitu Dan kalau aku kok lebih Gimana? Maya Maya Mencari Identitasnya Mencari diri Karena dia kan sebenarnya nggak terlalu tahu gitu ya Dia nih anak siapa gitu Dan yang dia ketahui bapaknya yang itu Ibunya yang ini Jadi pulang ke kampung sekaligus pulang kepada diri sendiri Dia ingin tahu dan memang ternyata untuk mereka yang belum nonton tentu harus nonton Ada hal-hal yang dia tidak ketahui tentang identitasnya Yang kemudian dia ketahui kan belakangan gitu Tapi ya mirip-mirip itu Saya malah nggak mikir terkutuknya sih Iya ya Kalau aku soalnya sangat mikirin kutukannya tuh Mbak Karena mungkin aku kalau kita ngomongin plot nih Aku boleh nggak langsung ngomong ke yang bagian dia Boleh tapi kita ingatkan ini spoiler Oke spoiler Buat yang belum nonton mungkin pause dulu kali ya gitu Cuman bagian yang mungkin aku agak keberatan ya Mbak ketika plot itu adalah ketika resolusinya itu dijabarkan langsung Di belakang Di belakang gitu Jadi kayak nggak Panjang ya Kayak nggak diirit-irit dulu gitu Atau mungkin pakai karakternya nyimis nih mungkin Iya Atau apa gitu Kayak mungkin dari situnya aja siapa agak-agak terasa terburu-buru gitu Nah oke ini soal lain lagi nih yang kita sama-sama memperhatikan film-film Joko semuanya Selalu aja ada persoalan ibu dan anak Betul Nah kemudian ada perempuan hamil di Gundala kemarin itu perempuan hamilnya kali ada 70% kali ya Terus nih film-film sebelumnya pun Pintu terlarang Aduh itu gila juga Ngilu Ini juga ya kan Ini dari awal sampai akhir juga banyak ada perempuan hamil Lalu kompleksitas ibu dan anak ini juga gokil banget gitu ya dia selalu Menurut Lisa gimana terutama kita mulai aja dari soal hubungan ibu dan anak Itu hubungan nyimis nih yang diperankan oleh Christine Hakim dengan tokohnya Aryo Bayu itu gimana? Pertama kalo aku ngeliat tuh mereka memang agak sekarang tidak perlu digambarkan kan mereka seperti apa Aku tidak merasa mereka kurang akrab sih mbak sebenernya Justru akrab tapi aneh Aneh Akrabnya tuh kayak Menurut gue aneh Misalnya gini misalnya ini kan dia lagi selingkuh nih sama Sinta itu yang sindanya itu Terus kan si ibunya kan ibunya masuk ke ruangan itu dan si tokoh Aryo Bayu itu dalam keadaan telanjang gitu kan Mestinya gitu ya dalam keadaan Dan dia malah mengelus itu menurut saya hubungannya agak aneh gitu agak ganjil buat saya Tapi katakanlah ibunya tuh posesif sekali sama anaknya kelihatannya gitu Tapi kan dia menganggap si bayi ini adalah kesalahan yang harus dihapus Itu adegan yang keren banget sampe wow oke Bu Christine Cuman ya memang mungkin memang selalu ada hubungan ibu anak yang problematik Dan mungkin antara sayang banget tapi juga ada hal lain yang Iya ada problem lain Kalau ini sayang banget dan posesif karena ketika ini spoiler lagi ketika di ending Itu kan ada satu kesadaran di sisinya si Aryo Bayu gitu kan Ketika dia mengetahui fakta-fakta baru kemudian dia menyadari gitu bahwa oh selama ini dia ada di bawah jempol ibunya gitu Kira-kira kayak gitu ya Nah terus kalau soal ibu hamil gimana? Nah apa sih obsesinya Joko Anwar sama ibu hamil? Ini mungkin cuma Bang Joko yang tahu jawabannya gitu Tapi kalau aku mungkin ngebacanya adalah mungkin ini kritik dia terhadap orang-orang yang tidak perhatian dengan anaknya gitu Regardless of maksudnya apakah anak itu diinginkan atau enggak gitu Cuma mungkin ya kalau udah ada harusnya You take care of You take care of Ketakutan ya Aduh takut banget Tapi begitu nonton kedua tuh It feels really personal Kayak sangat sedih sekali untuk nonton PTG kedua kalinya sih Oh nonton dua kali ya? Nonton dua kali Karena kalau yang pertama kan masih kayak Get to know Iya masih kayak ketakutan doang gitu kan Tapi kayak kayak banyak yang bisa digali sebentar dari film Jadi begitu kedua kali aku ngerasa kayak Iya kok jadi sedih ya ngelihat adegan antara nyimis nih dengan kisap taji kayak gitu Dan anaknya Masih takut gak kalau nonton kedua kali? Kedua kali enggak Jadi memang lebih kerasa Emosinya Iya emosinya lebih kerasa Iya kalau saya melihat soal perempuan hamil ini kayaknya memang kritik Joko Terhadap masyarakat yang selalu menekankan harus punya keturunan gitu loh Jadi ini interpretasi saya Jadi karena masyarakat di Asia pada dasarnya bukan hanya Indonesia Selalu beranggapan kalau udah kawin itu langsung pertanyaan berikutnya Kapan gitu kan kapan kapan isi gitu kan Jadi seolah-olah jika hamil dan punya anak itu Itu sesuatu yang natural yang tidak dipikirkan bahwa itu tanggung jawab besar sekali membawa nyawa ke dalam dunia ini Artinya kita bukan sekedar hanya hamil kemudian melahirkan Tapi kita juga kemudian mesti memikirkan minimal 25 tahun ke depan gitu ya Membesarkan dia sebagai orang yang baik Menyekolahkan dengan baik Gitu loh yang natural seperti itu suka tidak dipikirkan Dan masyarakat kita tuh sangat menekan perempuan untuk harus hamil gitu Betul Sehingga kalau orang yang memilih Nggak ah gue nggak mau punya anak itu sesuatu yang weird gitu Menurut saya sih itu ininya ya Karena hampir di setiap film-film dia kelihatannya perempuan-perempuan yang hamil yang dia tampilkan itu kelihatannya orang-orang yang nggak siap sebetulnya Yang nggak siap sehingga terjadi hal-hal yang menyedihkan gitu Termasuk misalnya Mother's Love yang film pendek yang Marisa Anita juga gitu Itu semua sedih gitu loh sedih sekali ceritanya Lalu ini sekarang kulit ya Jadi ada sesuatu antara Joko Anwar dengan seni rupa menurut saya Oh ok, interesting We have to ask him about that Kita tanya What's wrong with you and seni rupa with art ya Nah itu satu Tapi kedua Kalau saya Saya menganggap ketika dia memilih wayang kulit Karena saya penggemar wayang Oh iya Saya tuh menganggap ini luar biasa Menggunakan itu sebagai bagian dari horror atau gore nya film ini ya Jadi kan dia menggunakan itu sebagai gore nya kan itu ya Tetapi it would have been nicer ya Akan lebih menarik lagi kalau tokoh-tokoh wayangnya itu ada relevansinya dengan tokoh wayang yang ada gitu Oh ok Kan kan wayang kan macam-macam ada yang pembunuh ada yang pahlawan Iya kan ada si jahat ada si baik ada kurawa ada pandawa dan itu ada ratusan tokoh Yang menurut saya itu bisa aja loh dia pilih lakon apa gitu Dan di dalam wayang itu selalu pembunuhan-pembunuhannya serem Dan bahkan ada massacre, ada perang dan pembunuhannya tuh main gorok-gorokan juga kalau di dalam wayang Bisa seru juga kalau dia dikaitkan Paling tidak ketika Ariel Bayu melakukan ketika dia menjadi dalang kan bisa memilih lakon apa Ini mungkin karena saya senang wayang Iya 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 Jadi buat saya akan lebih berarti kalau ini lakon ini gitu That's absolutely right Karena waktu aku nonton juga aku juga merasa apa yang kurang ya Karena ketika Amalila ngomong gini iya ya kenapa Ariel Bayu cuma diem aja gitu Iya 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 Karena dia cuma hanya memainkan gitu Betul Jadi lakon terus gak ada normalnya gitu Gak ada narasinya kan dalang biasanya bernarasi Dan itu kekuatan mereka sebenarnya sebagai storyteller gitu ya Exactly jadi dia bisa storytelling yang kemudian ada relevansinya dengan ceritanya Joko Jadi cerita Joko dia bikin gitu Jadi saya aduh sayang banget gitu loh sayang banget itu bisa tuh disambung gitu Terus ada ini lagi gak kritik yang lain atau semuanya ini udah bagus nih? Gak sih aku paling cuma karena resolusinya terlalu cepet aja Jadi aku ngerasa third act nya itu agak kedodoran ya Mbak ya Ketika dari awal udah cukup tight nih cara penceritanya Terus makin kebelakang makin kebelakang kok waduh gimana nih Mbak Karena gini lagi-lagi aku ngomong soal yang kutukan yang anak yang dikutuk itu Karena selain karena aturan yang gak jelas Aku yang tadinya udah ketakutan aku jadi bingung Jadi ketika udah jadi bingung jadi Terus jadi kan ada dua praktik ilmu hitam sebenernya kan yang menimpa maya nih Nah itu jadi kayak lah terus jadi yang lain Jadi pikiran aku juga udah terpecah gitu loh Mbak Dan semakin belakang jadi kayak tidak terjelaskan Jadi kayak oh yaudah jadi kita cuma nurutin aja apa yang ada di layar gitu Aku gak tau apakah balela juga merasa? Saya merasa yang bagian pengungkapan sejarah maya Ya katakanlah begitu ya sejarah maya Itu memang terlalu diberatkan di belakang Jadi satu adegan panjang itu semua dibebankan ke maya sendiri Satu adegan itu ya Iya satu adegan maya itu Jadi saya juga setuju I wish itu agak dibagi Dicicil-cicil di beberapa adegan yang berbeda-beda gitu Suplotnya gitu Jadi gak satu jebret gitu ya Itu tadi yang saya bilang kayak Agatha Christie Jadi ceritanya selalu di ending semua jadi satu bagian gitu Tapi besides all that gimana soal acting? Hmm aku sempat ngobrol sama Bu Christine kan Bu? Itu kenapa sih karakter nyimisnya suka kejat-kejat gitu Dan kakinya kayak pincang-pincang gitu kan Luar biasa banget ya dedikasinya Bu Christine Karena yang bilang itu gak ada di skrip bener-bener saya mikirin Kayaknya kalau saya punya ibu umur segitu pasti jalannya udah gak beres Iya udah gak beres Dan kalau dia kejat-kejat gitu yang dia gini-gini itu mungkin usaha dia untuk menangkal energi-energi negatif yang menyerang dia gitu Dan ketika dia ngomong gitu Ibu Christine Saya yang awalnya nyimis ini mungkin kan digambarkan sebagai antagonis Iya Tapi saya jadi melihat betapa sebenarnya ya dia bisa jadi hero juga gitu Karena dia sudah bertahan hidup sedikit lama dan sudah dikelecehkan gitu Dan dia menyimpan rahasia itu Karena kan mungkin pada zaman itu ya memang gak bisa diungkap gitu Gak bisa Dia gak punya kekuatan apa-apa untuk mengungkap Jadi dia sebenarnya korban juga Dia sebenarnya korban gitu Jadi memang kompleksitas karakter seperti itu dan itu diperankan dengan superb Luar biasa Luar biasa Oleh Ibu Christine gitu Itu semua dari tubuh Jadi dia tuh kalau acting gak hanya wajah aja dari ujung kaki Bahkan literally ujung kepala sampai ujung kaki ya Mbak Sampai kakinya pincang-pincang gitu Dan bagian tarian dong Iya itu Kayak kesurupan gitu kayaknya Aku waktu ngelihat dari trailer aja udah Aduh gue mau nonton gak ya Takut banget gitu loh ngelihat dia nari gitu Itu gila banget Itu dedikasinya Nah yang lain gimana? Tara Basro, Marisa Anita Marisa Anita menurut aku sangat mencuri banget di film ini Karena begitu Boleh ngomong ya Ya Begitu karakter dia selesai gitu Aku langsung kayak kehilangan sesuatu yang bisa aku nikmati gitu Karena aku sangat mencuri Pertama dia dialog yang dia dapat tuh bagus-bagus Mbak Karena memang sangat Belak-belakan Lucu ya Kocak gitu humoris gitu ya Dan Apa ya setiap kawan juga loyal Jadi memang nilai-nilai baik itu semuanya ada di diri Ada di diri Jadi begitu dia gak ada Dia protektif sama Maya Iya Jadi begitu dia gak ada aku sempet kayak Wah aku pengen ada karakter kayak gini gitu Tapi yang mungkin yang perlu dicatat juga adalah Asmara Abigail sih menurut aku yang cukup mengejutkan ya Karena kan mungkin dia sudah banyak dikritik di film-film sebelumnya gitu loh penampilannya Tapi disini menurut aku baik banget sih penampilannya Asmara Abigail dan kayak jadi pengen lihat terus ada terus Ada range baru gitu Karena sebelumnya biasanya dia agak misterius atau aneh atau Perempuan yang ganjil dan seterusnya lah gitu ya penggambarannya Tapi disini dia justru menjadi perempuan desa yang seolah-olah kayak konvensional biasa Dan menjadi korban dan seterusnya Outcast lah dia ya disitu Kalau Tara Basro gimana? Tara Basro aku oke aja sih Cuman menurut aku memang jadi yang lebih bersinar tuh mungkin lagi Marisa Anitanya dan mungkin Asmara Dan ya Iya Kalau Christine gak usah diomongin deh Iya Udah jelas gitu kan Gitu Nah Sebelum terakhir banget nih itu waktu ending Iya Aryo Bayu meskipun saya mencoba tidak terlalu spoiler meskipun sedikit nih spoilernya Aryo Bayu kemudian di endingnya mengalami satu pencerahan dari masa lalunya dia Dari identitas dia gitu ya dia baru mengetahui lah gitu ya gitu ya gitu ya Jadi dengan tindakan-tindakan yang juga saya gak mau spoiler gitu Tindakan-tindakan yang kira-kira menyedihkan lah gitu Iya Pendapat Lisa gimana dengan ending Karena itu ending itu sebuah peristiwa dramatik Iya kan Dramatik dimana Aryo Bayu dikasih tau lu tuh begini, 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 begini Lalu terjadilah berbagai adegan yang menyedihkan Menurut Lisa gimana? Itu adegan susah gitu Aku agak mempertanyakan kenapa dia melakukan itu sih mbak Karena menurut aku masalahnya bisa selesai tanpa dia harus melakukan itu gitu loh Jadi kalau memang jadi mungkin begini ya mungkin buat anak di kultur kita gitu ya Susah banget untuk melawan orang tua gitu Jadi daripada dia menghadapi itu yaudah dia lakukan aja gitu gitu Padahal sebenarnya mungkin bisa gak tau ya kalau melihat logikanya si pemainnya Logikasi karakternya itu sebagai seorang yang dipandang gitu ya tanya Dan dia punya power cukup untuk melakukan apa yang dia mau sebenarnya Saya sih masih terima aja bahwa tindakan-tindakan mereka itu bisa ke sesuatu yang fatal Cuma rada kecepatan aja gitu Langsung-langsung jebret gitu Tapi I can accept Iya artinya pengen dia agak memproses itu lebih sedikit ya Ya iya Wow oke ini ya identitas gue seperti ini gitu Sama mungkin salah satu lagi mbak yang pengen aku kapan adalah betapa gampangnya nemu adegan orang melahirkan di desa itu Itu salah satu yang agak-agak ganja sih ketika kedua kali nonton Kok banyak banget sih orang yang melahirkan dan dalam waktu yang berdekatan dan Ini sangat mudah untuk mereka Karena mereka tidak mungkin digambarkannya karena mereka kan setelah jam 6 sore itu mereka tidak ada apa-apa untuk lakukan Iya jadi jadi aktif berpreproduksi Iya 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 Saya tidak tahu Saya menurutkan horor bahwa iya 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 Dan mereka mencoba terus Karena makanya mereka bolak-balik bertanya kepada si Kepada tokonya Aryo Bayu Anak saya bakal sehat gak ya gitu Jadi saya masih bisa terima logika itu Oke Kalau saya soalnya agak-agak Kok ganjil banget sih kayak it's very convenient tiba-tiba ada yang melahirkan ini Aku bisa terima karena gini loh Ini di dalam kultur kita Kalau kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Itu terus-menerus dicoba Misalnya ada keluarga yang dapatnya anak perempuan terus Kepengen anak laki itu terus-terusan Biarpun nanti anaknya tuh udah lima Sampai berekor ya Iya iya And it happens Misalnya anaknya lima cewek terus aja dicoba Gak mikir juga bahwa aduh itu si istrinya udah lelah Atau ya duitnya juga ya Mbak Ya exactly gitu Jadi saya nggak Maksudnya buat saya itu masuk ke dalam nalar saya Bahwa mereka mencoba terus gitu Ingin mencoba bahwa oke Yang lain-lain itu anaknya nggak ada kulit Mungkin anak saya cukup beruntung Gitu lah kira-kira Saya masih bisa Karena itu universe yang diciptakannya seperti itu Oke Nah setelah kita udah sampaikan semua Pujian maupun kritik Ini dari lima bintang berapa bintang? Tiga kali ya Wow really? Wow oke Now I feel guilty It's okay Aku empat Empat ya? Empat Karena buat saya pertama ini beda banget Iya Ini beda banget Mungkin karena saya bukan penggemar film horror Iya Dan setiap kali saya nonton horror biasanya saya ketawa gitu Yang sebelum-sebelumnya gitu Saya mulai merasa benar-benar takut Kalau kita menyebut Sixth Sense itu film horror Nah itu saya pertama kali takut ya Kalau meskipun ada yang bilang itu bukan horror tapi thriller ya Nah kemudian penghabis setan saya takut Nah ini lebih gila lagi ya Jadi It's one of the few times I feel terrorized by a movie gitu Nah kedua Ya actingnya luar biasa ya semua ya Dan keunikan Joko untuk menggunakan itu tadi Menggunakan seni rupa Menggunakan apa namanya Wayang Dan sebetulnya yang tadi Lisa sebut Bahwa kali ini dia ingin menunjukkan bahwa perempuan ini Meskipun kalaupun ada yang korban dia akan mencoba untuk tampil sebagai orang Yang bisa menyelesaikan Kira-kira gitu Kalau saya Kalau tiga kenapa? Tiga mungkin karena ini sih Mbak Yang duanya dihilangin kenapa tuh Karena ya kalau kebantu oleh acting Oleh acting Oleh sinematografi yang bagus Musik juga bagus banget gitu Oh musiknya? Iya musiknya bagus banget Tapi memang aku bilang yang plot itu sangat mengganggu aku Oh yang di belakang betul Mengganggu dan mengganggu kering mata nonton juga gitu Jadi yang tadi aku bilang harus ketakutan aku malah jadi bingung Jadi gimana ya jadi kurang jelas gitu Sampai harus dua kali ya nontonnya Iya Sam Terus ya resolusinya itu sih Jadi kayaknya memang dari tengah ke belakangnya itu memang sangat ya Aku I'm not a fan of how the story is told gitu Jadi ya Dari tengah ke belakang ya? Iya dari tengah ke belakang Kalau aku mungkin dari segi itu aja sih Oke thank you banget ya Luba Terima kasih banget Kapan-kapan nanti diundang lagi ya Oke Thank you Thank you Itu Solusi masalah kita Rumah keluarga gue Tapi kan kita gak tau deh Sanyi percisenya dimana Cari siapa? Saya dengar kalian mau ketemu dengan saya Aku bukan orang jahat Tidak 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 Tidak